Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel Mr. Febrihobi Jadi buat kalian yang baru di channel Mr. Febrihobi Jangan lupa di tekan tombol subscribe button yang warna merah di bawah sini ya Di bawah sini kalian akan tidak ketinggalan dengan video gue terbaru pada Mr. Febrihobi Jadi hari ini Mr. Febrih tidak akan membahas Honda Civic Type R FK8 yang stock ya Yang seperti ini Tapi kita akan lebih kepada yang custom Karena Mr. Febrihobi akan berusaha dalam minggu ini Mr. Febrihobi akan membuat review diecast custom Salah satu sahabat Mr. Febrihobi Dan ini kita akan singkirkan Dan seperti gambar sudah kalian lihat Kalian pasti akan tahu Honda Civic apa yang paling lagi booming sekarang Nah itu ini dia Hmmmm Ini dia Honda Civic Type R FK8 Keluaran Tomica Jadi ini sudah di custom ya Ini dia sudah di custom Jadi dia bukan stock lagi Dan Mr. Febrihobi ingin menunjukkan Perbezaan yang stock sama yang biasa Amin yang stock sama yang sudah di custom ya Ini sudah di custom dan ini yang stocknya Jadi disini misalnya perbedaannya Nah misalnya perubahannya terletak pada Di samping depan ini dia kasih diffuser bagian bawah Oke Diffuser bagian bawah sini tuh Bisa lihat disini dia ada diffuser tambahan bagian bawah Memang sudah ada karbon Tapi tambah lagi disini Diffuser bagian bawah dan juga di diffuser di kiri kanan ini Siap siap di sisi bumper depan sini nih Keren banget kan Kita juga sudah kasih nomor polisi Jepang Keren banget Di depan sini gak ada apa-apa Cuma kosong aja Ini diffuser nya masih ada Tapi yang ini ditambah lagi bawah tambahan Dan di sisi kiri dan kanan bumper depan Oke Saya lihat perubahannya yang ketara Tuh Saya lihat keren kan Dan di bagian depan lagi Di bagian kaca depan Ditambahkan lagi semacam wording di atas ini ya Dan dia menggunakan 2 ton warna Yaitu dia menggunakan warna silver Apa gun metal Gun metal dan juga warna hitam di atas ini Sepertinya ini belum di clear coat lagi ya Jadi dia tidak terlihat Tidak kelihatan shiny Dan untuk bagian sisi kiri dan kanan Dia juga ditambah lagi Bumper tambahan di bawah sini Nih Tampang bumper tambahan di bawah sini Bisa terlihat Dia biar kelihatan lebih rendah lagi Dan juga yang paling keren disini adalah Dia menggunakan ban hot wheel nih Tuh Ban hot wheel kan Ban hot wheel Makanya lebih kece Dibandingkan dengan ban tomica Yang biasa tuh Jadi kan kelihatan aneh banget gitu kan Jadi jauh perbezaannya Makanya kalau tomica ini bagusnya Memang udah diganti banyak aja sih Udah bagus banget Yang lainnya sih gak perlu oke Sekarang kita lihat bagian belakang Kiri dan kanan Sudah dilihat kan kan Memang disini kekurangannya Memang side mirror aja belum ada Side mirrornya kurang Sekarang kita ke bagian belakang Oke Bagian belakang juga ditambah lagi Difuser tambahan bawah sini Kan ini gak ada Tuh Ini gak ada Dan dia tambahkan lagi Kenal potnya Ditegaskan lagi kenal potnya Biar lebih kece Ini dia Keren banget Dan yang paling kece adalah Dia menukarkan sayap plastik ini Ini kan sayap normalnya Ataupun sayap stock Kepada saya seperti ini Keren banget kan Ini menggunakan plapet Kalau kalian belum lihat Videonya bisa aja langsung Klik link di atas sini ya Kalau pengen tau cara customnya Link atas sini Ataupun Di video-video Ataupun di playlist Custom Ini dia Jadi saya lihat perbedaannya Antara sebelum dan selepas Ini sebelum Dan yang selepas Jadi ini terlihat lebih kayak Besar gitu kan Jadi terlihat kayak besar banget gitu Terutama dengan Penggantian ban Penggantian ban Yang membuatkan Dia lebih kelihatan Lebih keren Dibandingkan ini Saya lihat Apa dayanya kan Tapi kalau tambah dengan Mini GT Ini Mini GT nih Dengan Tomica Tengok Sekarang cakepan siapa Cakepan Tomica gila Nih tuh Cuma memang kurangnya Nggak ada kaca spion Tomica juga Ketan lebih lebar ya Lebih lebar Dibandingkan Mini GT Tuh Keren banget kan Keren kan Wah Cakep sekali nih Tuh Nih Terbagian ban Kan juga sama Keren banget Jadi Sekian buat video hari ini Jangan lupa tekan tombol Subscribe tanya Mereka di bawah sini Biar kalian tidak ketinggalan Dengan video-video terbaru Dari mitra Tapi yang lebih Jadi terima kasih Semoga menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax